Apa itu NDVI? Normalized Different Water Index atau NDVI merupakan indeks yang menunjukkan tingkat kebasahan suatu area. Nilai NDVI merupakan indeks turunan satelit dari kanal short wave infrared atau SWIR dan near infrared atau near. Reflektansi SWIR menggambarkan perubahan pada kadar air vegetasi dan struktur mesofil seperti sponge pada kanopi vegetasi. Sedangkan reflektansi near dipengaruhi oleh struktur internal daun dan kandungan bahan kering daun tetapi tidak oleh kadar air. Berikut rumus yang dapat digunakan untuk menghitung NDVI. Langkah pertama yaitu download Citra Lenset 08 yang dapat diperoleh dari laman USGS. Klik browser, kemudian tulis pada kolom pencarian USGS Earth Explorer. Dan klik pilih yang pertama. Sebelum mendownload, kita harus login terlebih dahulu. Nah, disini apabila belum memiliki akun dapat registrasi terlebih dahulu dengan klik create new account atau apabila sudah memiliki akun dapat langsung sign in dengan mengisi nama dan password. Enter search criteria, isi terlebih dahulu data range, misal disini tahun 2020 tanggal 1 Desember sampai 2021 tanggal 1 Desember. Kemudian isi cloud covernya itu dengan range 0-10% agar tutupan awalnya itu sedikit. Nah, kemudian pada select Ogeo Coding Method, pilih address atau place dan tulis nama wilayah yang akan didownload citranya. Nah, disini saya membeli ke layar pandu. Nah, dapat dilihat. Ini nilainya, kemudian pilih dataset dan pilih lenset. Disini saya akan memakai yang lenset level 1. Kemudian klik citra LN18. Lalu klik result. Nah, ini adalah beberapa citra yang dihasilkan. Untuk melihatnya, kita dapat di klik show browse auto play. Untuk melihat keratinyaunya. Kemudian untuk mendownloadnya, bisa di klik download option. Kemudian klik product option. Nah, apabila ingin mendownload beberapa citra saja, dapat langsung dipilih file yang di bawah ini. dengan klik, langsung klik download product atau file. Nah, apabila ingin didownload keseluruhan citranya, bisa langsung download product ini. Contoh selanjutnya, yaitu bitcore software view GIS. Kemudian masukkan LN5 dan LN6. Dan selanjutnya klik layer, add layer, kemudian add roster layer. Klik tanda titik 3 ini. Dan pilih LN5 dan LN6. Setelah citra yang muncul, ini dapat di klik. Setelah citra yang muncul, ini dapat di klik. Untuk klik Add. Setelah citra yang muncul, ini dapat di klik. Dan masukkan uh. Dan masukkan umus, yaitu. BN5. Di kurang BN5. Ini bagi BN5. Tambah LN6. Sekarang itu. Klik auto player untuk memiliki hasil NDVI Kemudian klik ok Ini hasil yang terlalu awal Kitra sebelumnya dapat dianci klik Hasilnya seperti ini Kemudian karena ini mulai terlalu luas Bisa dipotong dengan menggunakan Batas admin Disini Saya menggunakan batas admin Selanjutnya Klik layer Kemudian add vector layer Dan pilih Formal API Kemudian add Klik layer Setelah itu Potong data citra Sesuai Setelah itu Potong data citra sesuai Setelah itu Setelah itu Potong data citra sesuai Pada input layer ini Masukkan VNNVI yang sudah Terus tadi Kemudian Checklist Skip resolution Of your vector raster Agak Hasil Kliknya itu sesuai Dengan batas admin Lalu Pilih Order Peniparan Ini Sudah ada zoom Ini bisa di close Dan Diancik terus Ini hasilnya Ini hasilnya Setelah itu Bisa dilakukan Pemoterasi Botiki Dengan cara Klik kanan Pada layer Ndb Arcaet Kemudian Appleties Dan dari type Pilih Yang sebelumnya Tersebut Color Mode Itu Equal Interval Dan Envy Menjadi Etel Cost Oh Ininya Bisa di Equal Terlebih dahulu Selain Dengan Yang sudah terlihat Dari People Teng Dari Dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati